Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa mawala Amma ba' Pada kesempatan yang berbahagia ini Mari sedikit sama-sama kita merenung Dan mengingat-ingat kembali Satu pesan yang Allah sampaikan Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Wasta'inu biswabri wassalah Wa inna hala kabiratun illa alal khasya'in Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari Segelincir masalah Dan susahnya hidup Yang barang tentu pasti akan dirasakan Oleh seluruh dan segenap kalangan manusia Atas dalam hal ini Allah memberikan solusi Di antara ketika kita menghadapi hal-hal tersebut Dengan Allah katakan Wasta'inu biswabri wassalah Minta tolonglah engkau kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sabar disini Ada tiga arti Di antaranya adalah Sabar untuk senantiasa dalam taat kepada Allah Kemudian sabar untuk Sanggup selalu Istiqamah menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah Kemudian sabar yang ketiga Itu sabar terhadap bala atau ujian yang Allah berikan kepada kita Maka dalam konteks ini bagi siapa saja yang mampu Mengistikamahkan dirinya Mengistikamahkan dirinya Dalam ketaatan inilah pada hakikatnya sabar yang nilainya jauh lebih tinggi di sisi Allah Kemudian Rentetan yang kedua adalah Sabar untuk selalu sanggup menjaga diri dari hal-hal Yang dilarang oleh Allah SWT Dan ini adalah termasuk Poin sabar yang juga luar biasa nilainya di sisi Allah SWT Barulah sabar tingkat yang ketiga Sabar Atau mampu bagi kita untuk Selalu Berharap kepada Allah Berhusnuzan kepada Allah Atas segenap cobaan yang Allah berikan Tidak ada lain sebenarnya itu adalah untuk Menghapus dosa dan mengangkat derajat mertabat diantara kita Maka dari tiga tingkatan sabar ini Tentu akan membuahkan keridaan Allah SWT Dan keridaan itulah Yang akan membuat kita bahagia bukan saja di dunia Tapi khususnya kalau di akhirat nanti Pendengar yang dirahmati Allah SWT Maka wajar Orang yang sudah bisa mengistikamahkan tiga Momen-momen kesabaran ini Allah katakan Allah akan bersama orang-orang yang sabar Baik di dunia Apalagi hari akhirat kelak nanti Maka ketika kita bahagia Di dunia Bahagia akhirat Dengan sabar Atas apa yang Allah berikan untuk kita Dan tetap istikamah dalam kebaikan dan menjauhkan Kemaksiatan Maka Sudah barang pasti kelak nanti Ketika kita di hadapan Allah Ketika kita telah meninggalkan dunia Saat malaikat bertanya kepada kita Marab buka Harapan kita Allah akan mengatakan kepada malaikat Rasanya hamba ini Pasti ia akan mengakui saya sebagai Tuhannya Kenapa? Karena sewaktu di dunia saja Dia sudah mampu menjalani tahap-tahap kesabaran Maka di dunia saja Dia sudah bersamaku Maka sudah barang tentu saat ini juga Ia adalah termasuk hamba yang paling aku cintai Dan mendapatkan kecintaan daripada Dan untuk Menjalani kesabaran ini juga Allah sambung pada ayat tadi Was ta'inu bi sabari Wasolah Karena dukungan Dalam kesabaran itu juga tidak terlepas dari solat Karena solat itu adalah tiang agama Yang mengkokohkan kita Dalam keimanan kita Yang mengkokohkan kita Dalam ketaatan kita Sebagai bentuk ubudiah kita kepada Allah Sebagai penopang Amalan-amalan yang lain Karena semua itu adalah juga Di bawah solat Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Namun untuk sabar dan solat ini Kata Allah Wa inna halakabiratun Hakikatnya itu memang berat Illa alal khasi'in Kecuali bagi orang-orang yang benar-benar khusyuk Dan bersungguh-sungguh Beribadah ikhlas lillahi ta'ala Dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa dirinya adalah sebuah hamba Dari apa yang ia lakukan Menjadikan itu sebuah persembahan Yang diberikan Yang dilakukan Dari sikap kita seorang hamba Kepada Tuhan yang maha kuasa Maka dengan kehusyuan itu Mudah-mudahan Insya Allah Pasti kita dapat melalui sabar Dan tenang di dalam menjalankan Ubudiah kita Termasuk juga solat Akhirnya membuahkan kita Kebahagiaan bukan saja di dunia Tapi juga kebahagiaan di hari akhirat Jadi Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita Menjadikan kita hamba yang terus Lebih sabar Dan bertakwa dan khusyuk di dalam beribadah Menggapai kebahagiaan dunia Dan juga akhirat mati Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton